Puluhan murid Taman Kanak-Kanak TK Kartika 1938 Pandeglang melakukan kunjungan edukatif ke perpustakaan daerah Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembelajaran di luar kelas di mana para murid diajak belajar sambil bermain. Selain mengenalkan budaya literasi sejak dini, kunjungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak dengan mengenal berbagai jenis buku yang ada di perpustakaan. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pandeglang Iwan Hermawan mengatakan kunjungan ke perpustakaan sudah menjadi kegiatan rutin. Program ini bertujuan untuk membiasakan budaya membaca di kalangan masyarakat, khususnya siswa sekolah di Pandeglang. Ia mengatakan selain kegiatan rutin kunjungan, perpustaka Pandeglang juga senantiasa melayani permintaan dari siswa-siswi yang ingin membaca buku kapan saja sebagai bagian dari komitmen mereka dalam memajukan literasi di daerah. Ia mengakui masih ada kekurangan dalam fasilitas perpustakaan, terutama terkait sarana dan perasarana di perpustaka Kabupaten Pandeglang yang belum memadai. Terima kasih. Ketujuan ini rutin diadakan, kita selalu menerima permintaan dari sekolah-sekolah, baik tingkatnya EKA, SMP, untuk berpindah ke sini. Maksud dan tujuannya adalah membudayakan, membiasakan budaya baca untuk anak-anak atau masyarakat Kabupaten Pandeglang. Jadi bukan hanya ini saja, setiap ada kesempatan atau permintaan dari mereka, kita layani. Ditambahkannya, selain menerima kunjungan murid, perpustaka Pandeglang juga aktif dalam meningkatkan budaya gemar membaca dengan layanan perpustakaan keliling atau pusling yang sudah dijadwalkan. Ranggai Keputra, Jurnalis Banton TV dari Pandeglang memberitakan.